Halo teman-teman Assalamualaikum di video kali ini aku mau berbagi resep simpel yaitu olahan singkong yang dari bahan sangat sederhana kita masak menjadi makanan yang sangat enak teman-teman ini singkong yang sudah dicuci bersih kita rebus terlebih dahulu sampai merekah ya teman-teman ini enggak dikasih bumbu untuk airnya masih original ini singkongnya udah mulai merekah kita balik biar matangnya itu sempurna teman-teman ini singkongnya sangat empuk sangat mempur kalau bahasa Jawa itu mempur kalau bahasa Indonesia ini itu sangat merekah lah enak empuk teman-teman ini singkongnya sudah matang sudah merekah ya kita matikan kompornya dan kita siapkan bumbunya ok lanjut kita siapkan bumbunya saya menggunakan bawang putih 1 siung 2 sendok teh garam dan ketumbar 1 sendok teh kita haluskan sampai halus dulu ya teman-teman ini bumbunya sudah halus kita tambahkan air untuk merendam singkong yang sudah kita rebus tadi ya ini aku tambahkan es batu supaya apa supaya singkongnya nanti hasilnya sangat empuk dan lebih merekah lagi kita gunakan secukupnya aja ya teman-teman untuk rasa asinnya diicipin dulu biar rasanya itu pas tapi untuk ukuran tadi udah pas karena menggunakan airnya juga kurang lebih seribu mili ini singkongnya kita masukkan sama airnya biar es batunya juga cepat terlarut ya teman-teman kita masukkan semua ini nanti direndam sama es batu lebih merekah singkongnya kita masukkan dan dibaluri pastinya sampai terendam dan sampai tercampur merata biar bumbunya itu masuk ke dalam gurihnya itu ke dalam nggak cuma di luarnya aja ya ini sangat enak nggak usah beli di luar singkong keju bikin sendiri aja teman-teman ini singkongnya nggak usah beli tinggal cabut di kebun karena kebetulan orangtuaku nandur singkong nanam ya jadi nggak beli dan singkongnya sangat mempur sangat merekah enak untuk cemilan ataupun untuk hidup usaha jika suka dikasih topping bisa dikasih topping keju ataupun bumbu jagung ataupun coklat sesuai selera ya ataupun selai-selai lainnya berhubung keluarga ku lagi nggak suka lagi nggak kepingin yang dikasih topping jadi di masaknya yang original nggak pakai topping oke langsung aja kita siapkan minyak untuk menggoreng pastikan ini minyaknya sudah panas sudah panas sempurna kita masukkan singkong yang sudah kita bumbuin dan sudah direbus tadi kita goreng sampai matang kuning kecoklatan atau golden brown kenapa saya menyarankan dengan minyak yang sangat panas biar nanti hasil gorengannya tidak berminyak kering dan tidak cepat alot teman-teman ketika kita akan menang dikitENT awak 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 selamat menikmati ini singkungnya sesekali juga dibalik setelah bawahnya itu udah agak kering ya jangan dibolak balik nanti hasilnya akan hancur ini udah kuning kecoklatan kita balik berlahan aja karena ini singkungnya sangat mempurawan hancur teman-teman oh iya ini waktu yang digunakan untuk menggoreng sampai matang golden brown saya menggunakan waktu 10 menit oh iya teman-teman bagi yang belum dukung channel aku jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe jika yang sudah saya ucapkan terima kasih dan jika video aku bermanfaat jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya ya terima kasih salam kenal semuanya selamat menikmati selamat menikmati ini singkongnya sudah kering sudah golden brown kita siap angkat ya dan tiriskan minyaknya ini dia hasil gorengan singkongnya selamat menikmati